Kita liat lagi chatnya ya No IQ dev, thanks for hugel Wow, gila Semua orang ngata-ngatain devnya Astaga Oke, jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok Labirin NFT Karena hari ini adalah hari penutupan dari game ini Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, gitu-gitu terus Sampai McDonald's jualan nasi padang Tukang di labot kanya Jadi ini adalah ketiga kalinya game ini akan tutup Iya, gue juga heran kenapa ada game yang sampai 3 kali buka, tutup Itu agak mengenaskan sih Tapi yaudah lah, gak apa-apa Kita akan coba liat keadaannya saat ini ya Pertama kita liat dari eventnya dulu aja Bener-bener udah gak ada event ya Eksperimen berbahaya, beriti Menjadi lebih kuat, petualang Oke, yaudah gak ada apa-apa Labirin Vigilante telah muncul Oke Hadiah pohon Hadiah login Oke, udah bener-bener gak ada apa-apa Sekarangnya kita liat chatnya dulu Gue lupa liat chat dimana disini ya Harusnya masih ada chat Nah ini Masih ada yang ngobrol sebenernya loh Tuh Tapi gak ada orang sih Iya, udah Bener-bener kosong ya kalau kita liat disini ya Oke Ya jadi keadaan chatnya pun agak mengenaskan Kita coba liat ini ya Shopnya dulu disini Biasanya disini akan rame orang yang jualan Nah, tuh Wow Buy Ero Labirin Last 10 Minutes Quitting Buy Max Shop Akifuyu Tokomeka Rip Ero NFT Sedih ya Padahal sebenernya game ini menurut gue Adalah game idol yang cukup bagus Tapi karena Publishernya gak jelas Developernya gak jelas Jadinya ya agak mengenaskan Iya, di kepala mereka cuma cuan, cuan, dan cuan Aku tak peduli Di kepala aku hanya ada uang Dan bagaimana aku bisa keluar dari kemiskinan Iya, sebenernya game ini juga punya potensi yang cukup bagus Karena Waktu dulu ya Seinget gue Trade antar playernya pun berjalan dengan baik banget sih Bagus banget Bentar ini kok Gak keliatan ya Nah, ini kan keliatan semua Aslinya tuh Trade antar playernya berjalan bagus banget Jadi seharusnya sebenernya Game ini punya potensi yang cukup besar Tapi ya Balik lagi karena Developernya Gak sesayang itu sama gamenya Jadinya ya Agak menyedihkan sih Ini kok gue gak bisa gerak Wow Apakah sudah tutup? Oh belum Gue kira udah ditutup Tadi gue gak bisa gerak sama sekali Ya Ini Gue di CH1 Iya cuma 18 Udah gak ada yang jualan lagi di CH1 ini Sangat menyedihkan sekali Kita lihat Kotak pesan Disini ada apa? Oh Your account has been changed to inactive status Since you have not logged in for 150 days Wow Gue udah 150 hari gak login Buset Lama juga ya Hampir setengah tahun itu Berak sekebon Astagfirullah Uhdeh Itu perbuatan terjelah Please note that If you are not logged in For another 30 days Your own buff point will be deleted Ya sebenernya gak ngaruh juga ya Karena Memang akan Didelete juga semuanya Kita lihat disini Shopnya udah gak ada juga ya Iya sayangnya udah gak ada shopnya sama sekali Dan ini udah detik-detik terakhir sih Setnya pun udah gak ada yang Ngomong Oh ada nih I see isn't worth it NFT in this game You mean Thank you for this answer Nope The game will stop later 7 menit more Until the server shut down Oh the game will close Yes Oke Ya ampun sedih banget Ini thanks Kayaknya bahkan gak tau Game nya mau tutup ya Gila Ini game padahal Dulu Gue suka banget loh Maksudnya Gue waktu pertama kali main game ini Itu cukup excited Dan gue Kayaknya Spend waktu cukup lama banget Untuk main game ini Karena Menurut gue ini cukup Nagi sih game ini Gue juga sempet top up Berapa kali Kalau gak salah Iya Jadi ya menurut gue Secara overall game ini Oke banget sebenernya Tapi balik lagi Walaupun secara konsep Udah bagus Tapi karena Eksekusinya agak kurang ya Jadinya ya tetep aja kurang Ya itu Udah mulai makin sepi ya Orang udah dada-dada semua gitu kan 6 menit lagi And it's near Ya ampun Gue kalau ngeliat Game mau tutup gini Itu jujur agak sedih sih Karena kayak Kita bayangin Betapa Banyak kenangan yang udah Kita buat di game ini Betapa banyak Komunitasnya Lalu juga Betapa banyak cerita Yang udah kita lalui di game ini Tapi Sebentar lagi Akan hilang Begitu saja Ya agak sedih sebenernya Tapi ya yaudahlah Mau gimana lagi Namanya udah Keputusan dari game ini juga ya Oke Ya tinggal berapa menit lagi ini Ini kalau ngeliat dari chatnya Agak sedih sih Wow F7 CK UDEF Wow Mungkin mereka memang layak Untuk dikatain sih Contoh lain dari pantan 5 more minutes 5 menit terakhir Ya ampun Sedihnya Gue ngeliat terakhir Cara gue itu apa sih Equipnya Pas 30 beginian Gue udah lupa ya Sistem gimana Ini pas 25 Pas 38 Pas 30 30 Oh ada sprint ring Pas 10 Oke Ya kurang lebih gitu sih Ini ada status Kita masukin lah ya Konfirmasi Oke Sip Oh ada toko Masih disini Iya udah kosong Tapi ya Tuh Tinggal ini doang Zeni gratis Oke Lalu ini juga Ada on buff Masih Pakain beri sih Masih ada ya Tapi kayaknya udah Gak bisa beli juga Harian nih gratis Kita ambilin aja lah ya Terakhir kali Oke Ya sisanya udah Gak ada apa-apa lagi Ya sepi sekali Sayang banget Kita liat lagi chatnya ya No IQ DEF Thanks for Hugel Wow Gila Semua orang ngata-ngatain DEFnya Astaga Gue penasaran Apakah Di tahun depan Atau mungkin Akhir tahun Game ini Bakal buka lagi Apa enggak Dengan nama yang berbeda Karena Game ini tuh Rata-rata Buka Setiap setahun sekali Mereka usianya Rata-rata Sekitar setahunan Iya jadi Setahun tutup Setahun buka Setahun tutup Setahun buka Kurang lebih kayak gitu Karena Gimana lagi ya Namanya IPRO Namanya Franchise RO Itu akan selalu rame Game ini pun Waktu pertama kali buka itu Ramenya gila banget sih Parah Hypenya gede banget Bahkan Waktu pertama kali mereka buka Itu Sempet Apa ya Bisa dibilang Gagal Open beta Karena Hypenya terlalu gede Dan mereka gak bisa Mengantisipasi itu Sebenernya agak aneh Karena ya Mereka udah tau game ini Bakalan rame Dari post Facebook Dan Instagramnya Waktu itu Udah jelas rame banget Tapi entah kenapa Mereka gak mempersiapkan Servernya sama sekali Itu sayang banget sih Ini terakhir tuh ya Picture Let's take picture Mana Ada yang foto-foto Ikut dong Ya Kayaknya gak ada deh Gue gak tau Ada dimana ini Ya gue gak tau mereka dimana ya Tapi ya Cukup sedih juga Karena tutup Mungkin Kalau airwax yang tutup Gue akan lebih emosional lagi sih Karena Gue main airwax dari awalnya Tapi Untungnya Game ini Gue udah pensiun cukup lama Jadi ya Mungkin gak Segitunya Emosional lagi sih For the last minute Sell your items For low prices Ntar kita cek Udah gak ada jualan lagi Sini sih Wah Bahkan ini ngatain F-U-C-K Graffiti Memang ya ini developer Bisa dibilang gak jelas sih Oh tidak Otaku hilang Oke Ya ini kayaknya ada orang Apakah mereka mau foto-foto Enggak juga Oke Kita lihat disini Enggak mereka diem sih Kita lihat lagi chatnya ya Bye-bye AeroLab Bye Ya ampun sedih banget Lihat kayak gini Hah Gue Jarang banget Ikutin detik-detik penutupan Server kayak gini sih Tapi ya menurut gue Ini cukup emosional Ngelihat mereka kayaknya Masih pada Sangat-sangat Niat main sampai akhir ya Tuh equip mereka Plus 52 53 59 Wow Buset Bye-bye AeroLab Oh di hide Informasinya Kita lihat disini Tuh Bus 30 23 50 Oh ini biasa aja sih GG Mikasa Flag Oh Bus 50 50 50 50 50 Rata Ngeri amat ya Ya ampun Sedih banget gue Sumpah Ya Semakin Sedikit tokonya Tadi 18 Sekarang sisa 16 Ya udah Udah abis nih Udah gak ada apa-apa lagi Yang tersisa dari game ini Emot Dadah Dadah Ya ampun Sedih banget ya Aduh Goodbye mate Kita ketik juga Goodbye everyone Everyone We I will Surely Miss you guys Maybe This game Will Open Again Next year Ya karena hobi mereka kan gitu ya Buka tutup Buka tutup Buka tutup Terus Kebanyakan bercanda Emosi ku pun ikut naik Lama-lama naik-naik ke puncak komedi Oke Ya ini Thank you I will miss you guys Farewell That's so sweet of you Wow Oke Sedih banget Disini gak ada jamnya ya Gak ada jam berapa gitu Ya Gue udah gak bisa gerak Dan udah loading Wow Akhirnya Saat video ini dibuat Resmi sudah Ragnarok Labirin NFT Tutup Gue gak tau apakah game ini akan buka lagi apa enggak Gue gak tau apakah akan ada Nama berbeda lagi dari game ini apa enggak Tapi untuk sekarang Untuk saat ini Ragnarok Labirin NFT Resmi Ditutup Iya Seperti gue cukup happy juga Gue sempet ngikut detik-detik terakhirnya Ya Udah abis Koneksi jaringnya tidak stabil Kembali ke layar awal Akhirnya Sudah berakhir Era dari Ragnarok Labirin NFT ya Tidak ada server yang tersedia saat ini Wah sedih banget Oke Ya Jadi gimana menurut kalian Tentang penutupan dari Ragnarok Labirin NFT ini Apakah wajar Atau enggak Coba share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye Terima kasih telah menonton